Apa tidak ketahunan segala dosa yang menjauh Ah sekiranya kata-kataku dicatat dan sekiranya disuratkan pada tembok Yang membuat Yesus rela menanggung diri tas tarif Moga-moga tolong kita ini berkenan kepada Tuhan dan membawa keselamatan pagi Masih sempat dirobol dengan anaknya yang berhubungan Yang sedang berduka Pada malam hari ini kita akan mengadakan doa terekatan hari pertama Atas berpulangnya Bapak Yaakobus pemula Atau yang sering kita biasa kenal teman-teman panggil Doa pada malam hari ini akan dipimpin oleh Pastor Paruti Mari kita mulai ibadat kita pada malam hari ini Di awal dengan lagu pembukaan Mari kita berhubungan Tujuh satu dua Kita nyanyikan ayat satu dua dan tiga Tuhan berikanlah Berapa tidak kenal Bahagia wabunan Segala dosa budak Hatimu alam Kami beribankan Sakitan dan kehidupan Barang siapalah Percayakan aku Ia akan hidup Untuk semangat Kami menantikan Sahab Diam dihidupan Dan yang wajahmu Disi Dari Terima Terima Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Amin Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus Cinta kasih Allah Dan Perjaguan Roh Kudus Selalu Bersamamu Dan Bersama Saudara-saudari Yang diriputi Rasa duka Tadi pagi Ketika Ketika Saya bangun Saya membuka KDA Dan Bahwa Yakobus Al-Mula Salah satu anggota Umat Salah satu anggota Terima Dibuasi Farok Tadu Telah Meninggal Meninggal Itu aja Kepergiannya Tentu Menaklirkan Kita Dan Membuat Kita berhimpun Bersama Di rumahnya Ini Di rumah Keluarga Ini Untuk Mempersembahkan Ekaristi Bagi Keselamatannya Kita Akan Mendengar Dan Mengenungkan Sabda Tuhan Bacaan Pertama Dari Kitab Ayub Berbicara Tentang Ayub Meskipun Dalam Suasana Penuh Penderitaan Kita Tidak Berharap Kepada Tuhan Dan Dalam Bacaan Injil Kita Akan Mendengarkan Bahwa Yesus Rela Mengobanku Dari Tuhan Tuhan Kasihanilah Kami Engkau Datang Untuk Memanggil Orang Yang Berdosa Kristus Kasihanilah Kami Kristus Kasihanilah Kami Tuhan Kasihanilah Kami Tuhan Kasihanilah Kami Semoga Allah Yang Maha Kuasa Mengasihani Kita Mengampuni Dosa-dosa Kita Dan Menghantar Kita Kehidup Yang Kekal Ia Berharapkan Percaya Padamu Semoga Ia Engkau Mekenankan Masuk Kedalam Tanah Air Sejati Dan Menikmati Kegembiraan Abadi Bersama Dengan Para Kudus Hadirlah Di Tengah Tengah Kami Dan Hiburlah Serta Kuatkan Iman Kami Khusususnya Segera Penggota Keluarga Yang Merasa Kehilangan Dan Berduka Semoga Iman Kami Kepadamu Sebagai Sangjur Selamat Ayo Angkat Bicara Sekiranya Kata-kataku Dicatat Dan Sekiranya Disuratkan Pada Tembok Dan Dipahat Pada Wadas Aku Tahu Bahwa Penebusku Hidup Dan Pada Hari Kiamat Aku Akan Bangkit Dan Sesudah Badanku Hancur Aku Puji Syukur Nomor 365 Yesus Bersahabda Tinggal Apadaku Aku Pogok Anggur Kamu Rampinya Kini Kau Kuhutus Wartakan Sabdaku Wartasuk Cinta Dari Bapakku Diriku Sadari Sabda Kasimu Cahaya Hidupku Ikatlah Menghasilkan Buah Yang Lebar Terpisah Dariku Ikau Pastimu Cahaya Bila Bersamaku Dikau Maksudmu Inilah Injil suci Menurut Matius Imudiakanlah Tuhan Ketika Yesus Akan Pergi Ke Yerusalem Ia Memanggil Kedua Belas Muridnya Tersendiri Dan Berkata Kepada Mereka Di Tengah Jalan Sekarang Kita Pergi Ke Yerusalem Dan Anak Manusia Hanya Menyelahkan Dia Kepada Bangsa Bangsa Tidak Mengenal Allah Supaya Ia Diolok-olokan Disesah Dan Disaripkan Dan Pada Hari Ketiga Ia Akan Dibangkitkan Demikianlah Sabda Tuhan Terpujilah Ketika Dibuti Rasa Duka Yang Namanya Kesusahan Itu Atau Penderitaan Atau Perasaan Duka Sering Membuat Kita Putus Asa Dan Tidak Berdaya Dalam Keadaan Seperti Itu Dalam Kesusahan Besar Dalam Penderitaan Berat Dalam Perasaan Duka Kita Sering Merasa Tuhan Itu Terasa Jauh Tuhan Itu Tidak Hadir Bersama Kita Tetapi Benarkah Tuhan Memang Jauh Dalam Saat Seperti Benarkah Tuhan Tidak Ada Bersama Umatnya Dalam Saat Penderitaan Dan Kesusahan Ayu Yang Mengalami Dari Abek Tidak 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 Juga Sempat Mempertahankan Hal Itu Dalam Perumulan Yang Begitu Berat Yang Diala Penayu Perumulannya Adalah Anggota Keluargan Anak 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 Kekayaannya Pegawai-pegawainya Gunak-gunaknya Semua Dula Ikuti Begitu Berat Keadaan Yang Dialami Seperti Yang Saya Katakan Tadi Semua Ternaknya Mat Dan Sekejap Anak 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 Tertimpa Bencana Musibah Dan Meninggal Semua Kekayaannya Musnah Tetapi Ayu Masih bisa Berkata Penebusku Hidup Walaupun Anpa Daging Karena Sudah Membusuk Dan Tinggal Tulang Tetapi Ayu Masih bisa Melihat Hadiran Tuhan Dengan Mengatakan Penebusku Hidup Itulah Ayu Dalam Penderitanya Begitu Berat Dalam Kesedihannya Yang Begitu Dalam Dia tetap Mengatakan Bahwa Allah Akan Menepusku Allah Akan Memulihkan Keadaannya Dan Inilah Gambaran Seorang Beriman Pengalaman Ayu Ini Patut Menjadi Permenungan Dan Juga Peneguhan Pasuk Pengalaman Ayu Ini Teman Sekerja Kita Dia telah Pergi Meninggalkan Kita Pengalaman Ayu Patut Menjadi Pengenungan Peneguhan Bagi Kita Dalam Situasi Dukain Sementara Itu Bapak Ibu Dalam Bacaan Injil Kita Mendengarkan Tentang Yesus Yang Tetap Teguh Pergi Ke Yerusalem Meskipun Kepergianya Ke Yerusalem Itu Adalah Untuk Menjemput Kematian Bahkan Bagi Kita Amat Mengerikan Yaitu Begitu Salen Untuk Meninggal Tetapi Yesus Melakukan Hal yang Berat Itu Hal yang Mengerikan Itu Untuk Yaitu Menyelamatkan Manusia Dari Kematian Kematian Kekal Kasih yang Begitu Besar Untuk Kitalah Untuk Manusialah Yang Menorong Yesus Tetap Melangkap Dia 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 Ditangkap Dan Dibunuh Karena Cintanya Untuk Kitalah Yang Membuat Yesus Rela Menanggung Dari Tastarib Yang Teramat Hebat Bahkan Sampai Wafat Di Atas Kosa Dan Karena Misi Supaya Rosa-Rosa Kita Sabda Ini Mengingatkan Kita Kita Semua Ini Bahwa Kita Orang-orang Yang Percaya Kepada Yesus Telah Menerima Hal yang Amat Berharga Dalam Kehidupan Kita Ini Bukan Karena Keselamatan Bacaan Injil Ini Memingatkan Kita Bahwa Kita Inilah Orang-orang Yang Telah Menerima Harta Yang Paling Mulia Dan Berharga Dalam Hidup Kita Yaitu Rahmat Keselamatan Pada Malam Ini Kita Berkumpul Bersama Untuk Mendoakan Jakobus Pamula Menurut Cerita Berkeluarga Bahwa Dia pergi Ketua Raja Berangkat Ketua Raja Untuk Berhibur Dan Tidak Disangka-sangka Disana Saya Mengingat Ketika Melihat Foto Pak Yakobus Ini Dia Wajah Rajin Di setiap Kegiatan Baik itu Di gereja Di Kegiatan Tempat Ini Yang Mengatukan Memuat Kita Perhilangan Nanti Raja Kita Berbukul Tetapi Berkolak Dari Sabah Tuhan Kita dengar Malam Dengan Belajar Dari Ayu Kita Menghargikan Tuhan Duka Ini Sebagai Seorang Berima Bahwa Dalam Suasara Duka Ini Tuhan 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 Mengorbankan Diri Untuk Keselamatan Semua Orang Yang Berkaya Kepada Haji Maka Semoga Saudara Kita Bapak Jakobus Memula Kini Telah Dipekenankan Oleh Allah Untuk Menerima Buah-buah Penipusan Kisus Disari Itu Yaitu Virkekal Disuk Sambil Kita Terus Moga-moga Tolong Kita Mencinta Langit Langit Dan Bumi Dan Yaitu Yaitu Tuhan Kita Yang Dikami Dari Roh Kudus Terus Perawan Maria Yang Menderita Sengsara Dalam Tempat Penertian Padahal Yang Ketiga Bangkit Dari Antara Orang Mati Dia Naik Kesurta Duduk Di sebelah Kanan Allah Bapak Yang Maha Kuasa Dan Situ Yang Datang Mengajari Orang Hidup Dan Mati Aku Pertaya Akan Tuhan Kudus Amin Allah Bapak Yang Maha Kuasa Telah Membangkitkan Yesus Dari Antara Orang Mati Dan Akan Membangkitkan Tubuh Kita Juga Yang Fana Ini Tuncuk Bapak Yang Kudus Saudara Mami Yohanes Telah Dibaptis Jakobus Telah Dibaptis Dalam Nama Putra Dia Telah Mati Pula Bersama Kristus Dalam Membangkisan Maka Bangkitkan Lapula Dia Bersama Kristus Yang Menjadi Jalan Kebenaran Dan Kehidupan Kami Semoga Saudara Kami Ini Mengalami Hidup Baru Bersama Kristus Pokok Keselamatan Kekal Kami Marilah Kita Mohon Kepul Kami Ya Doa Kami Ya Tuhan Bapak Yang Kekal Putramu Mengajak Orang Yang Berkobat Untuk Masuk Kedalam Kedaus Apunilah Dan Berbelas Kasilah Kepada Saudara Kami Ya Kobus Yang Telah Berpulang Kembali Kepadamu Demi Kerahiman Dan Belas Kasih Terima Ya Ya Bapak Kami Berdoa Kepulah Bagi Keluarga Yang Ditinggalkan Oleh Saudara Kami Ini Kuatkanlah Mereka Dan Hiburlah Mereka Agar Pada Masa Duka Dan Kesesakan Ini Mereka Semakin Menaruh Pengharapan Kepadamu Saja Satu Satunya Allah Yang Benar Dan Gakal Marilah Kita Mohon Kau Berdoa Kami Kami Juga Berdoa Bagi Seluruh Umat Yang Hadir Di Sini Ya Bapak Melalui Putramu Tuhan Kami Yesus Kristus Kami Mengenal Bahwa Kau Adalah Orang Kedutu Bukan Orang Mati Semoga Kau Mohon Kau Berdoa Kami Ya Tuhan Bapak Yang Penukasi Kuat Tenda Dan Hiburlah Kami Dari Segala Penderitaan Dan Duka Ini Semoga Kasih Selalu Terpanjang Dalam Hidupan Kami Dengan Pengaturan Kristus Tuhan Kami Kini Dan Sepanjang Masa Amin Dengan Menyanyi Dari Uji Syukur Nomor 377 377 Kami Unjukkan Kami Semoga Kebebasan Dan Kemerdekaan Ingatkan Kami Ingatkan Kami Kehendat Hati Kami Serahkan Padamu Tuhan Buat Buat Kami Makan Hari Terimalah Tuhan Dalam Tuhan Kami Bersama Kami Tuhan Terimalah Persembahkan Supaya Persembahanku Dan Persembahanmu Berkenan Pada Allah Bapak Yang Maha Kuasa Semoga Persembahan Ini Diterima Demi Kemudian Tuhan Dan Keselamatan Kita Serta Seluruh Umat Allah Yang Kudus Allah Yang Maha Murah Perhatikanlah Persembahan Bapak Kami Yakobus Memula Semoga Berkat Bantuanmu Ia Memasuki Persekutuan Orang-orang Tertepus Dan Menikmati Warisan Kekau Dengan Pengantaran Kristus Tuhan Kami Amin Tuhan Bersamamu Dan Bersama Kuh Marilah Mengerahkan Hati Kepada Tuhan Sudah Kami Arahkan Marilah Bersyukur Kepada Tuhan Allah Kita Sudah Layak Dan Sepantasnya Sungguh Bantuan Pengantaran Kristus Tuhan Kami Dalam Dia Terbitlah Bagi Kami Harapan Akan Kebangkitan Muria Supaya Demikian Pula Sesudah Perjamuan Dia Mengambil Piyona Sekali Lagi Dia Mengucap Syukur Kepadamu Memberikannya Kepada Murid-muridnya Seraya Berkata Terimalah Dan Minumlah Kamu Semua Inilah Piala Darahku Darah Perjanjian Baru Dan Ketau Yang Ditumpahkan Bagimu Dan Bagi Semua Orang Demi Pengampunan Dosa Lakukanlah Ini Sebagai Kenangan Akandaku Marilah Mewaktakan Misteri Iman Kita Setiap Kali Kami Makan Rotinya Ini Bapakmu Tuhan Kami Waktakan Hingga Engkau Datang Sambil Mengenangkati Kehidupan Dan Piala Keselamatan Kami Bersyukur Sebab Kami Engkau Anggap Layak Menghadap Engkau Dan Berbakti Kepadamu Dan Kami Mohon Semoga Kami Yang Menerima Tubuh Dantara Kristus Dihimpun Menjadi Satu Umat Oleh Agar Engkau Menyempurnakannya Dalam Sinta Kasih Dalam Persatuan Dengan Taurus Kami Franciscus Dan Kepagung Kami Yohanes Serta Semua Rohani Ingatlah Akan Hambamu Yakobus Pamula Yang Telah Engkau Panggil Dari Dunia Ini Kehadirat Perkenankan Ia Yang Menjadi Satu Dengan Putramu Dalam Kematian Juga Menjadi Serupa Dengan Dia Dalam Kebangkitan Ingatlah Juga Akan Saudara Kami Yang Telah Meninggal Dengan Harapan Akan Bangka Dan Akan Semua Orang Yang Telah Berpulang Dalam Kerahiman Dan Terimalah Mereka Dalam Cahaya Wajah Kami Mohon Kasihanilah Kami Semua Agar Kami Engkau Terima Dalam Kebahagiaan Abadi Bersama Santa Perawan Maria Bunt Allah San Yosef Para Rasul Dan Semua Orang Kudus Sepanjang Masa Yang Hidupnya Berkenan Padamu Semoga Kami Pun Engkau Pertengankan Terserta Memuji Dan Memudiakan Dikau Dengan Pengantaraan Yesus Kristus Putramu Dengan Pengantaraan Dia Bersama Dia Dan Dalam Dia Bagimu Allah Bapak Yang Maha Kuasa Dalam Persekutuan Dengan Ruh Kudus Segala Hormat Dan Kemudiaan Sepanjang Segala Masa Amin Atas Petunjuk Penyelamat Kita Dan Menurut Adalah Dilahi Maka Beranilah Dikuatkan Oleh Perimpahan Belas Kasih Selalu Bebas Dari Dosa Dan Dijauhkan Dari Segala Gangguan Sambil Menantikan Harapan Yang Membahagiakan Dan Kedatangan Penyelamat Kami Yesus Kristus Sebab Kau Raja Yang Budi Dan Berkuasa Untuk Selama Ramanya Tuhan Yesus Engkau Telah Bersabda Kepada Para Rasulmu Damai Kutinggalkan Bagimu Damai Kuberikan Kepadamu Jangan Memperhitungkan Dosa Kami Tetapi Perhatikanlah Iman Kerajamu Dan Berilah Kami Damai Dan Kesatuan Sesuai Dengan Kehendak Engkau Yang Hidup Dan Meraja Sepanjang Segala Masa Amin Semoga Damai Tuhan Selalu Bersamamu Dan Bersama Anak Tomba Allah Yang Menghapus Dosa Dunia Kasihanilah Kami Anak Tomba Allah Yang Menghapus Dosa Dunia Kasihanilah Kami Anak Tomba Allah Yang Menghapus Dosa Dunia Berilah Kami Damai Lihatlah Anak Domba Allah Lihatlah Dia Yang Menghapus Dosa Dosa Dunia Berbahagialah Saudara Saudari Yang Diundang Keperjamuan Anak Domba Tuhan Saya Tidak Atas Jika Datang Pada Saya Tetapi Tersambung Saja Maka Saya Sengguh Bagus Tendam Tidak Aku Tidak selamat menikmati 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 Bapak selamat menikmati bagi selamat menikmati dan beliau selamat menikmati selamat menikmati kalau menikmati yang mau menikmati selamat 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 menikmati yang dialami oleh keluarga tempat ini dan pada saat ini pula kami bewakili kastor kota kendari untuk menyampaikan luka yang mendalam atas kepergian atau meninggalnya saudara kita Bapak Ayatobus penggula tadi malam jadi kita sebenarnya sangat kaget ketika mendengar berita bahwa beliau telah meninggal dunia dan beberapa hari yang lalu oleh itu kepada istri dan anak-anak yang ditinggal oleh saudara kata atau suami yang dikasihi Bapak yang dikasihi jangan terlalu larut luka-luka yang mendalam tapi marilah kita relakan dan dia sudah bersama-sama dengan Bapak di surga dan ketika nanti besok perangkat semoga boleh tiba di sana kami mohon di maafkan dan terima kasih keluarga almarhum Bapak Yaakobus pemula yang biasa kita panggil dengan panggilan akrab Pak PD tadi malam sekitar jam 11 malam kami mendapat berita dari Teraja bahwa kekasih kami Bapak Yaakobus pemula telah dipanggil oleh Tuhan pada tanggal 29 November yang lalu beliau berambat keteraja dalam upaya pertemuan keluarga sekaligus melakukan pengobatan di sana tetapi Tuhan berkenan lain bahwa kemarin sekitar jam 10 malam pada saat diangkat nafas telah tiada masih sempat pidokol dengan anaknya yang perempuan kirsa sehingga ketika kami datang sekitar jam 11 malam anak ini tidak percaya bahwa ayah atau orang tua Bapak yang terkasih kita atau Raja betul-betul telah dipanggil Tuhan itulah kenyataan perjalanan yang dialami oleh kekasih kita Bapak Yaakobus pemula dan rencana keluarga kalau tidak ada halangan besok sore ketika anak yang ketiga selesai melakukan ujian semester karena sudah kelas 3 SMP tadi kami sudah sampaikan kepada gurunya baik kepala sekolah maupun balik kelasnya dan diinformasikan sekiranya bisa masih mengikuti ujian semesta itu itulah yang kita harapkan bersama kekuatan penghiburan mudah-mudahan Tuhan berkenan keluarga besok akan berangkat ke Teraja dengan dukungan doa kita bersama-sama karena itu pada kesempatan yang baik ini saya atas nama istri dan keempat orang anak beserta saudara yang ada di kendari menyampaikan terima kasih penghormatan dan penghargaan yang tulus kepada Bapak Ibu kepada Bapak Ibu yang hadir malam ini yang berempati bersimpati kepada keluarga ini sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kiranya niat baik kita kehadiran kita bersama kehadiran kita bersama akan memberikan penghiburan yang tulus kepada kami sebagai keluarga sekali lagi atas nama istri dan keempat orang anak menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pastor kepada seluruh jemaat dan seluruh hadirin semua malam ini sekian dan terima kasih Bapak Ibu seluruh-seluruh yang terkasih walaupun dalam suasana buka keluarga di tempat ini telah menyiapkan sebagian rezeki mereka untuk kita cicipi bersama namun sebelumnya mari kita dalam Bapak Bapak dan Putra dan Roh Kudus Allah Bapak dalam surga kami semua yakin dan percaya bahwa engkau selalu memberikan terbaik dalam kehidupan kami walaupun kami merasa begitu sedih di atas kepergian segala bentuk amal bakti dan saudara kami ini sebagai modal untuk hidup bersama dalam hidupan abadinya di seluruh akhirnya Tuhan engkau pun memberikan penghiburan kepada istri dan anak-anaknya dan semua keluarga yang ditinggalkan pada malam hari ini Tuhan walaupun dalam dalam keadaan dalam keadaan dalam keadaan berduka cita mereka masih sempat menyiapkan sebagian rezeki mereka untuk yang di luar sana yang di luar sana kiranya rahmatmu engkau menyertai kehidupan mereka ini adalah harapan kami ya Tuhan kami sampaikan kepadamu kini dan sepanjang segala masa amin dalam keadaan terima kasih terima kasih sudah menonton video ini bantu langkan ke videonya ya jangan lupa subscribe channelnya ayo di subscribe dan tekan pengolcengnya agar tidak ketinggalan video video terbaru dari SSJ karena subscribe itu udah terima kasih